Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat serentani hari ini saya sedang berada di lahan tumpang sari antara cabai rawit dengan cabai merah keriting dan ini lahan milik petani wanita di mana beliau ini sudah lama menggunakan pupuk superinterface untuk tanamannya dan sejauh ini setelah sekian lama juga beliau masih menggunakan superinterface jadi kalau di video sebelumnya kita sudah melihat bagaimana hasil tanaman yang menggunakan superinterface untuk kocor di fase awal vegetatif dan sampai berbuah nah sekarang kita akan bertanya-tanya nih langsung kepada petani pemilik lahannya bagaimana sih setelah menggunakan pupuk superinterface ini dan kenapa kok beliau ini sampai sudah bertahun-tahun menggunakan superinterface dan nggak mau ganti ke yang lain untuk tahu lebih lanjut bagaimana sih testimoni dari ibu petani pemilik lahannya simak video kali ini sampai akhir Oke, sahabat serentani sekarang saya sudah bersama dengan petani pemilik lahan ini memang petaninya nggak seperti petani biasanya ya karena ibu disini terlihat sangat stylish ya dan ibu tadi juga bilang kalau petani itu nggak harus hitam katanya nah hari ini kita akan tanya-tanya terlebih jauh tentang lahan ini bagaimana perawatannya dan tentunya tadi kita sudah ngobrol juga ada salah satu pupuk yang sudah biasa beliau gunakan untuk lahan ini dan sampai saat ini juga beliau masih menggunakannya dan sebenarnya kenapa sih beliau masih menggunakan pupuk tersebut dan sekarang kita akan langsung tanya-tanya sebelumnya silahkan ibu bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu bu nama saya ibu sunariah alamat saya cabian beringin dari ibu sunariah dari serumbung magelang ya bu ya kalau boleh tahu inilah hanya milik ibu sendiri ya ya dan untuk perawatannya sendiri apa ibu yang ngerawat atau gimana ini bu ya ada pekerja tapi saya yang mengarahkan gitu jadi untuk pupuk-pupuknya ibu sendiri yang mengarahkan iya 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 oh iya iya dan kalau boleh tahu ini tanam apa saja disini bu kan kelihatan banyak banget ya tanamannya cabai gurga ya sama keriting keriting sama yang ada tomat itu tapi sebelah sana oh iya tapi kalau yang sini ada cabai rawit dan cabai keriting ibu iya iya nah untuk umur tanamannya sendiri ini sudah berapa hari ini kurang lebih dua bulan kurang lebih dua bulan oh iya iya dan untuk varietasnya sendiri bu ini varietas apa yang rawit ini angkasa 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 kalau keritingnya yang sios nih sios sios tapi dan untuk perawatannya sendiri sejauh ini pakai apa saja nih ibu oh iya kalau untuk kocornya ya ini saya sejak dulu pakai interpost sejak dulu interpost ngocornya seminggu sekali seminggu sekali kalau nyemprotnya tiap hari minggu ngocornya hari Sabtu oh iya dan untuk interpost tadi apa dicampur dengan pupuk lain atau gimana bu? nah pupuknya enggak tapi ada buatan sendiri lah buatan sendiri fermentasi ya bu fermentasi jadi untuk kocornya sendiri cuma pakai interpost sama hasil fermentasi tadi bu fermentasinya ibu buat sendiri tadi oh iya iya dan sejauh ini berarti kalau umurnya sekitar dua bulan berarti sudah sekitar delapan kali kocor nih ibu iya iya delapan kali kocor dan baru menggunakan pupuk interpost tadi iya wah selama selama pakai interpost terus enggak enggak ada yang lain oh iya iya enggak pakai mungkin apa kocor yang lain emang sudah dari dulu ya pakai interpost dulu dulu dan setelah sekian lama ya menggunakan pupuk superinterpost tadi menurut ibu bagaimana hasilnya ya kalau menurut saya interpost itu untuk perkembangan bagus untuk masa panennya itu lebih lama hasil buahnya tetap besar-besar walaupun umur pohonnya sudah lama tapi buahnya tetap tetap besar-besar tetap bagus dan kalau bu senarnya sendiri ini pakai interpost biasanya sampai umur tanaman berapa ini? enggak enggak saya itu sampai sampai tua masih saya cor jadi hasil buahnya itu lama banget oh tapi tetap pakai superinterpost tadi? iya iya terus pakai itu terus dipost oke ingatkan ibu? iya dari setelah tanam sampai berbuah iya tetap pakai superinterpost iya oh gitu panennya agak lama oh iya lama banget mah ada itu yang tanamnya duluan punya saya iya panennya duluan punya saya kok di sebelahnya itu enggak pakai interpost udah habis duluan habis tapi punya ibu masih panen masih panen masih banyak masih dapat banyak oh gitu ya saya setuju banget ini pakai interpost ini jadi memang sudah dari dulu ya bu karena pengalaman yang sudah panen pun seperti itu jadi sekarang tanam lagi dan tetap pakai superinterpost iya 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 lemes tau enggak enggak ada yang aku gitu ya ini kan lemes lentur hijau iya subur gitu ya liat tau ini bagus bagus pertumbuhannya bagus ini iya iya dan kalau sejauh ini untuk spraynya itu pakai apa bu untuk spray? pupuk daun Pupuk daunnya pakai apa Bu? Pakai morden Sama pupuk bunga Sama perkat antila Sama abacel Kemarin itu ada ulat-ulat Saya semprot pakai gajang Pakai gajang Itu ya Alhamdulillah ini Sudah tidak ada Jadi kalau sekarang kan sudah masuk fase generatif Mulai berbunga jadi sudah masuk kalinet ya Bu? Sebenarnya pakai kalinet Untuk sebenarnya sendiri seminggu sekali Seminggu sekali Tadi pakai pupuk daunnya pakai morden Kemudian karena sekarang mulai berbunga Sudah pakai kalinet Dan kemarin juga sempat ada ulat Kemudian pakai gajang Dan Alhamdulillah sekarang juga sudah teratasi Sudah bagus Sudah bagus ya Bu? Kemudian dicampur sama pejamurnya pakai antila Dan untuk iseknya tadi Ditambah dengan abacel Ini perawatannya cukup pakai itu Bu? Iya Dan untuk penutupan untuk sahabat-sahabat tani Mungkin Ibu bisa memberikan testimoninya Setelah menggunakan superinterface Karena memang sudah banyak petani yang menggunakan Salah satunya yaitu Bu Sunalia Disini yang sebagai petani wanita Tapi sudah tahu nih Sudah tahu pupuk andalanya sendiri Nah silahkan Ibu bisa memberikan testimonian Ya pada teman-teman petani seperti saya ini Marilah sekarang pakai pupuk interpose Saya sudah membuktikan bahwa interpose itu memang bagus Untuk perkembangan Untuk menjaga tetap subur Tetap buahnya besar-besar Ayo, ayo Sekarang gantilah pakai interpose Ya terima kasih Bu Sunalia Sudah membagikan pengalamannya Yang sudah bertahun-tahun gak Bu? Ya sudah lama Sudah lama sekali ya menggunakan superinterface Dan hasilnya tetap memuaskan sampai sekarang Dan pernah ganti ke pupuk lain gak Bu? Katanya enggak 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 Pakai interpose terus ya Bu? Paling itu nak Nak sudah tua Ya Apa itu yang 2 kilo? Oh kan U putih Oh kan U putih Yang 2 kilo itu Jadi setiap kocoran Setiap anu itu dikasih 8 sendok Oh nanti gini Itu kalau sudah tua Sudah tua Ini cukup interpose saja Iya ya Dan hasilnya sudah memuaskan Alhamdulillah Alhamdulillah Jadi mungkin cukup sekian ya Bu? Terima kasih Sudah memberikan testimoninya Semoga bisa bermanfaat Untuk sahabat serang tani di luar sana Amin Terutama kalau yang masih bingung ya Pilih pupuk kocor untuk cabainya Bisa digunakan superinterface Iya Terima kasih Sekian dari kami Semoga bermanfaat Dan jika dirasa bermanfaat Silahkan untuk di share ke teman-teman yang lain Jangan lupa like, komen, dan subscribe Biar gak ketinggalan video kami selanjutnya Terima kasih Tetap semangat Juga kesehatan Dan jangan lupa untuk selalu bersyukur Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan jangan lupa untuk selalu bersyukur Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih